Janganlah menghujat roh kudus, Matius 12 ayat 31 Sebab itu, aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap roh kudus tidak akan diampuni. Hujat terhadap roh kudus adalah penolakan terus-menerus dan dengan sengaja terhadap kesaksian roh kudus mengenai Kristus, firmannya dan karyanya yang menginsafkan orang akan dosa. Orang yang menolak dan melawan suara roh kudus ini menjauhkan diri sendiri dari satu-satunya kekuatan yang dapat membawanya kepada pengampunan dosa. Proses yang membawa kepada hujat terhadap roh kudus adalah sebagai berikut. Satu, mendukakan roh apabila diteruskan akan membuat orang menentang roh kudus. Dua, menentang roh kudus akan membawa kepada memadamkan api roh. Tiga, memadamkan api roh membuat seseorang mengeraskan hatinya. Empat, mengeraskan hati menghasilkan pikiran yang rusak sehingga yang benar dikatakan salah dan yang salah dikatakan benar. Pada saat pengerasan hati ini telah mencapai tingkatan tertentu yang ditetapkan oleh Tuhan saja, maka roh kudus tidak lagi akan berusaha untuk menuntun orang itu kepada pertobatan. Bagi orang yang khawatir mengenai kemungkinan telah melakukan dosa yang tidak bisa diampuni ini, yang kenyataan bahwa ia masih ingin memperoleh pengampunan dosa dan kesediaan untuk bertobat dari dosa, adalah bukti bahwa ia tidak melakukan dosa yang tak terampuni ini. Janganlah kita menghujat roh kudus. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!